Raja Wali Emas, Jelib 35 Bengsan mengeluarkan seruan keras sekali Mukanya berubah merah lalu ke hitaman Ini menandakan bahwa kemarahan mengganggu hatinya Kelo bertempur tokoh-tokoh hitam ini benar-benar licik dan curang sekali Menggunakan jumlah banyak untuk mengeroyok Padahal mereka semua itu, satu demi satu merupakan tokoh-tokoh yang amat terkenal Dan tak sepatutnya mengeroyok musuh, apalagi dengan begitu banyak melawan seorang lawan Pedangnya digerakan, berubah menjadi segelung sinar berkeredepan dan mengeluarkan bunyi mengaung Hujan serangan lima orang lawannya itu semua dapat tertangkis oleh sinar pedangnya Malah tangan kirinya yang bergerak-gerak mengeluarkan hawa pukulan dasyat Selain menangkis serangan-serangan jarak jauh dari paktian locu Sekaligus juga menanggulangi serangan-serangan siau wong kwe dan tokak hwasyu Kuahang dan sin li berdiri bengong, penuh kekaguman melihat bagaimana Beng San mengeluarkan kepandainya Menghadapi lima orang tokoh-tokoh besar yang semuanya memiliki kepandain tinggi itu Terasa oleh ibu dan anak ini betapa kalau tadi Beng San betul-betul mengeluarkan kepandainya Mereka tentu sudah roboh olehnya Beng San maklum bahwa kalau dia membiarkan dirinya terkurung menghadapi sekaligus lima orang pengeroyoknya Sulit baginya memperoleh kemenangan Maka sambil mainkan ilmu pedangnya Im Yang Sin Kiam Sud yang hebat Yang sekaligus dapat dia pergunakan untuk melayani serangan-serangan lawan yang dasarnya berbeda Baik serangan dengan mengandalkan tenaga Yang Kang maupun tenaga Im Kang Ia menggunakan kegesitan melompat ke sana kemari Menerjang dari seorang lawan kepada lawan lain sehingga ia terbebas dari pengurungan yang ketat Akan tetapi care ini tidak dapat digunakan daya serangnya karena hanya sejurus saja lalu harus menghadapi lain lawan Sedangkan semua lawannya adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat dirobohkan hanya dengan satu dua jurus serangan saja Apalagi pukulan-pukulan jarak jauh dari paktian locu benar-benar hebat sekali Mendatangkan angin berdesir yang hanya dapat dia tolak dengan pukulan tangan kiri yang mengeluarkan uap putih Dengan pukulan yang setingkat dengan pet in ho aksut, ilmu gait awan putih Ini dia mampu membuat setiap pukulan kakek tua rempa itu membalik Sehingga berkali-kali kakek ini mengeluarkan seruan memuji Pertandingan yang tidak seimbang ini berjalan semakin seru dan hebat Beng San harus mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kepandainya Barulah ia bisa mengimbangi pengeroyokan itu Makin lama seruannya makin nyaring Hawa pukulan yang menyambar dari sinar pedangnya makin kuat Sehingga beberapa kali Hek Hwe Akwibo dan Toat Beng Yokmo terpaksa harus meloncat jauh Untuk menghindarkan diri dari hawa maut yang menyambar dari sinar pedang Beng San juga Tok Kak Hwe Sio telah dua kali terhuyung hampir jatuh Akibat tangkisan ilmu pukulan pet in ho aksut yang hebat Malah Siang Wang Kwe I pernah terpaksa menggulingkan tubuh ke atas tanah Ketika kedua ujung lengan bajunya membalik dan memukul dirinya sendiri Karena tangkisan pendekar yang sakti itu Kuah Hang semakin kagum akan tetapi kekagumannya itu kalah oleh dendam di hatinya Terhadap orang yang paling dicintanya ini Melihat betapa pengeroyokan kelima orang itu ternyata belum cukup kuat untuk merobohkan Beng San Ia lalu berseru kepada Sin Li Anakku, kesempatan baik tiba Hayo kita serbu dia Ia sendiri pun lalu menerjang maju dengan pedang dan cambuknya Ibu, Sin Li meragu Tetap tidak bergerak dari tempat ia berdiri Memang ia ikutlah membenci Beng San karena pengaruh ibunya Akan tetapi wataknya yang menjunjung tinggi kegagahan itu tidak mengijankan ia lalu melakukan pengeroyokan seperti itu Untuk membela ibunya, ia akan sanggup menghadapi Beng San dan mengadu nyawa dengan ayahnya yang telah menyakiti hati ibunya Ia rela mempertaruhkan jiwanya Akan tetapi mengeroyok seperti ini Ia tidak sanggup melakukannya Karena itu ia diam saja Tidak mau turun tangan biarpun Kuah Hang sudah menerjang hebat ke arah Beng San Beng San sama sekali tidak menduga bahwa Kuah Hang akan menyerangnya sehebat itu dari belakang Selagi ia tidak bersiap Tau-tau ujung pedang Kuah Hang telah menyambar ke arah leher dan sebuah anak panah di ujung cambuk menghantam ke arah dadanya Secepat kilat ia miringkan kepala, membiarkan pedang itu lewat di dekat kulit lehernya Sementara tangan kirinya menangkis anak panah yang tak mungkin dapat dialakan pula Juga tak mungkin ditangkis karena pedangnya pada detik itu sedang menangkis tongkat diok mo dan pedang hek hawe aku ibu Kuah Hang menjerit dan anak panah di ujung cambuknya patah-patah Telapak tangannya terasa sakit sekali dan hanya dengan melompat mundur ia dapat menguasai anak panah lain yang membalik tidak karuhan Akan tetapi lengan bengsan luka membiru dan baju pada lengannya itu robek Kalau lain orang yang terkena ujung anak panah hijau ini tentu akan terluka hebat yang akan mendatangkan kematian karena ujung anak panah ini mengandung racun hijau Namun di tubuh bengsan penuh dengan hawaim juga, maka tangkisan itu tidak melukai kulitnya, hanya membuat kulit lengannya membiru dan terasa agak linung Hal ini tidak mengecilkan hatinya, malah menimbulkan semangat perlawanan lebih hebat lagi Teriakan dan seruannya mengema di udara dan gerakan pedangnya makin hebat Kuah Hang melanjutkan pengeroyokannya Ia marah karena anak panahnya rusak sebuah Akan tetapi ia lebih hati-hati lagi, menjaga agar jangan sampai senjatanya dirusak pula Pada saat itu, terdengar suara orang tertawa mengerikan di sesuluh capa nyaring Bengsan kau lihat, siapa ini? Menyerahlah, kalau tidak anakmu ini akan kuhancurkan di depan matamu Bengsan melirik dan seketika wajah yang merah menghitam itu berubah pucat dan hijau Ia melihat seorang manusia yang mengerikan sekali, seorang laki-laki berpakaian kuning yang mukanya seperti setan Metu kiri orang ini hanya tinggal lubangnya saja seperti matlah, tengkorak, tinggal metu kanannya yang liar merah Mulutnya robek melebar, kelihatan giginya sebelah kiri Telinga kirinya juga buntung tinggal kulit sedikit di dekat lubang Tangan kirinya kaku dan jari-jari tangan ini seperti cakar burung, bukan tangan manusia lagi Meremang bulu tengkuk Bengsan melihat orang ini akan tetapi berbareng hatinya terkejut Bukan main karena orang yang sekarang ia kenal sebagai Giamkin ini Tangan kanannya menangkap cuibi yang agaknya sudah pingsan Tubuh gadis ini lemas menggelantung pada lengan kanan Giamkin Giamkin iblis laknat, lepaskan anakku Dengan gelisah Bengsan melompat ke arah Giamkin Namun dia dihujani senjata oleh para pengeroyuknya sehingga terpaksa ia menangkis dan tak dapat mendekati Giamkin Hatinya gelisah bukan main Giamkin pengecut, jangan ganggu anakku Hahaha, baru sekarang kau ketakutan, ya? Kalau tidak ingin melihat anak gadismu yang cantik molek ini celaka Kau harus menyerah jawab Giamkin dengan suaranya yang sekarang menjadi tidak karuan karena mulutnya sudah robek Lemas seluruh tubuh Bengsan bagaimana ia dapat mengorbankan puterinya yang dia cinta setengah mati itu Ia melompat mundur dan berkata lemah, aku menyerah Tetapi jangan ganggu puteriku Akan tetapi gerakannya yang menarik kembali pedang dan melompat mundur ini lantas dipergunakan oleh musuh-musuhnya untuk mendesak Duh, sebatang anak panah hijau di tangan kuahang menghantam dadanya, membuat Bengsan terhuyung-huyung ke belakang Ia masih sempat melindungi leher dan kepalanya dari cengkeraman Tokak Hwasyo dan hantaman ujung lengan baju siau wangkawai Namun dalam keadaan terhuyung-huyung itu, ia tidak mampu mengelak dari hantaman ujung selampai Hek Hw Akwi Boyang mengenai pundak dekat leher, menotok jalan darahnya Bengsan mengerahkan tenaga untuk melawan Totokan ini Akan tetapi karena hantaman pada dadanya oleh anak panah kuahang tadi melumpuhkan sebagian tenaganya, maka Totokan ini masih membawa pengaruh hebat Dia menjadi pening dan muntahkan darah segar Pada saat yang amat berbahaya itu, datang lagi dorongan pukulan paktian locu yang mengakibatkan angin pukulan mendorong dadanya Bengsan tak mampu menahan dan roboh telentang Baiknya tubuhnya memang kuat sekali, maka ketika terjengkang ini dia menahan nafas dan menyalurkan hawa murni dalam tubuh untuk melawan pengaruh tiga pukulan hebat itu Pada dada, pundak dekat leher dan ulu hati Sekali lagi ia muntahkan darah segar Wajahnya menjadi pucat dan ia melompat sambil memutar pedangnya sekaligus menangkis hujan senjata Curang serunya Sekarang kemarahannya membuat wap putih mengebul keluar dari ubun-ubun kepalanya Kemarahan membuat gerakannya seperti seekor naga terbang Dia menerjang maju dan terdengar hek hawe akwibo menjerit sambil melompat mundur Selampainya putus terbabat pedang dan lengannya masih tergores ujung pedang sehingga mengeluarkan darah Juga para pengeroyok lain terpaksa melangkah mundur setindak saking hebatnya daya serang Bengsan ini Bengsan hendak melompat ke arah Giamkin lagi, akan tetapi para pengeroyoknya telah menghalanginya pula Giamkin, lepaskan anakku Lepaskan dia dan aku akan menyerah bentak Bengsan Suaranya menggeledek Hahaha, jangan lepaskan Orang ini harus dibikin mampus bersama anaknya Tiba-tiba terdengar suara keras dan tahu-tahu songbun KWI telah muncul di situ bersama Kongbu Datang-datang kakek ini langsung saja menerjang sambil menggerakkan pedangnya yang mengaung hebat Menggunakan ilmu silat pedang yang sin kiamsut yang ganas sekali Melihat datangnya songbun KWI, para pengeroyok timbul kembali semangat mereka dan pengeroyokan makin hebat Hai hai hik, dasar dosamu sudah bertumpuk-tumpuk Bengsan kuahal bersorak dan kembali ia menganjurkan putranya Sinli, hayo kau ambil bagian dalam pesta ini Namun Sinli hanya berdiri tegak dengan wajah pucat Mete membelalak dan tubuh gemetar Muak ia melihat pengeroyokan itu dan makin lama makin bangga dan kagumlah ia menyaksikan sepak terjang orang yang menjadi ayahnya ini Adapun Kongbu pada waktu sampai di tempat itu, juga berdiri mematung dengan mete seakan-akan mengeluarkan api Ia tidak peduli melihat kakeknya yang sudah menyerang mati-matian dan melihat jalannya pertempuran dengan hati tidak karuhan Sedih ia melihat orang yang menjadi ayahnya itu dikeroyok sedemikian rupa, mau memelap, tapi ia segan kepada kakeknya Walaupun sudah terluka di tiga tempat dan pengeroyoknya bertambah dengan seorang yang sehebat Songbun Kwei Namun permainan pedang Im Yang Sin Kiam Sud dari Bengsan benar-benar hebat sekali sehingga ia dapat melindungi tubuhnya dari hujan senjata itu Akan tetapi, kembali terdengar suara Giam Kim tertawa Hahaha, Bengsan, lihatlah Kau masih mau melawan terus Lihat ini anakmu setelah berkata demikian, tangan kirinya yang berupa cakar mengerikan itu bergerak dan Beret baju luar yang dipakai cuibi terobek lebar, memperlihatkan baju dalamnya yang berwarna merah muda Gelap rasanya mati Bengsan Giam Kim keparat Lepaskan anakku Karena perasaannya tertusuk, gerakannya sedikit terlambat Pedang Songbun Kwei yang tadinya menusuk pusarnya itu kurang cepat ialahkan sehingga pahanya telah tertusuk pedang Bengsan menggulingkan tubuhnya ke belakang Sinar pedangnya berkelebat menjaga diri dan ketika ia melompat bangun lagi, darah keluar bercucuran dari paha kanannya Ia terpincang-pincang, darah mengucur banyak sekali, namun pedangnya masih dimainkan rapi menghalau setiap senjata yang hendak merenggut nyawanya Tetapi ia tidak mampu balas menyerang karena perhatiannya kini terbagi untuk mengawasi keadaan cuibi yang sama sekali tidak berdaya di dalam tangan manusia iblis itu Hahaha, Bengsan, kau takkan dapat melepaskan dirimu Kau boleh mati dengan metu melek karena anakmu ini tak akan dapat bebas pula Hahaha, suara ketawa Giamkin bergema di hutan itu ketika ia memanggul tubuh cuibi dan lari pergi dari situ Lepaskan anakku Bengsan menjerit, tangan kirinya menyambar sebuah batu kecil dan dilemparkannya ke arah Giamkin Hebat lemparan ini, karena tubuh Giamkin segera terguling Akan tetapi manusia iblis itu bangun lagi, kemudian sambil tertawa-tawa dia lari terus memanggul tubuh cuibi Kau mau bawa ke mana anakku Bengsan memekik lagi Akan tetapi mendadak sebuah pukulan ujung lengan baju siau wongkawaii tepat mengenai kaki kirinya, membuat ia terguling roboh Ia berusaha bangun, akan tetapi tidak mampu karena urat di dekat lututnya terpukul hebat Oleh karena kakinya lumpuh, maka terpaksa sambil duduk Bengsan menahan datangnya semua senjata dengan kera memutar pedangnya secara luar biasa sekali Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu tentu saja dia tidak mampu melawan tujuh orang lihai itu yang seakan-akan berlomba hendak berdulu-duluan mencabut nyawanya Pundanya tertusuk pedang lagi dan lengan kirinya juga dihantam tongkat hitam yokmo, membuat lengan kirinya juga lumpuh Pada saat itu terdengar teriakan menyeramkan Sesosok bayangan menyerbu ke dalam pengeroyokan itu dan tahu-tahu tubuh Bengsan sudah dipondong orang yang langsung memutar-mutar pedangnya menghadapi para pengeroyok itu Orang ini bukan lain adalah Kongbu Bengsan yang dipondong juga masih memainkan pedangnya untuk menangkis hujan senjata Anakku, anak diri Goat, akhirnya kau mau menolongku terengah-engah Bengsan berkata, air mata menitik turun dari matanya Kongbu, gilakah kau seru songbun KWI dan cepat kakek ini menggerakkan pedang menangkis tongkat hitam yokmo yang hampir mengenai kepala cucunya Kakek, biar aku mati membela ayahku yang jauh lebih gagah daripada kalian semua Teriak Kongbu, matanya mengeluarkan cahaya berapi, tipinya basah oleh beberapa butir air mati yang menitik turun Hahaha, sembun KWI tua bangka gila, cucumu sendiri mengkhianati kau yokmo mengejek dan bersama yang lain-lain mereka lalu menerjang Kongbu Sekali lagi terdengar teriakan melengking yang tinggi dan nyaring, dan Sinli sekarang memutar pedang membantu Kongbu Sinli, mundurlah kau kuahang menjerit Tidak, ibu, aku tidak suka melihat ini semua Ayah seorang gagah perkasa, patut ku bela dengan taruhan nyawa Majulah, kalau perlu aku akan melawan kau sendiri Kuahang menjerit dan menangis, menarik kembali senjatanya Pada waktu itu, yokmo, tok kakawesio, siau wong kawai, hek hawe akui boh dan pak tian locu yang telah menjadi marah sekali Lantas menerjang dua orang muda yang dengan semangat tinggi melindungi bengsan Orang yang menjadi ayah mereka tetapi yang harus mereka benci dan musuhi itu Sinli, terima kasih, ah, tian yang maha adil, aku relamati sekarang, kata bengsan, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas dan ia menjadi pingsan dalam pondongan Kongbu Betapapun lihainya Kongbu dan Sinli, menghadapi pengeroyokan lima orang tokoh besar itu mereka menjadi repot sekali Apalagi Kongbu yang harus memondong tubuh ayahnya Sehingga pada saat itu, ketika ia menangkis sambaran pedang hek hawe akui boh yang membuat lengannya terasa kesemutan Ia tidak dapat menghindar lagi dari pukulan mendorong yang dilakukan oleh kakek tua renta, pak tian locu Berani kau menyerang cucuku tiba-tiba Songbun Kwei meloncat maju dan menangkis pukulan ini Duh, hebat sekali pertemuan dua lengan orang sakti ini Akan tetapi akibatnya Songbun Kwei terdorong mundur tiga langkah Sedangkan kakek renta itu hanya bergoyang-goyang saja tubuhnya Kaget bukan main Songbun Kwei, sedangkan Xiaowong Kwei tertawa-tawa Hahaha, Songbun Kwei manusia iblis Baru sekarang kau bertemu Tanding, perkenalkan dia adalah T.W.A. Suhengku pak tian locu Aih-aih, kiranya setan tua bangkotan dari utara Jangan tak kabur, aku Songbun Kwei selamanya tidak pernah takut Baik kepadamu ataupun kepada T.W.A. Suhengmu yang mau mampus ini Serentak Songbun Kwei menerjang kakek itu dengan pedangnya Sehingga terjadilah pertandingan hebat Sementara itu, melihat betapa Sinli kerepotan dikeroyok-yokmu T.W.A. Suhengmu dan sekarang Hek Kwei Akui Bo juga menerjang Sinli Karena Songbun Kwei sudah dihadapi paktian locu Sedangkan Kongbu diserang Xiaowong Kwei Kuahang mengeluarkan suara melengking Dengan marah sekali ia menyerbu untuk menolong putranya Makin hebatlah pertempuran itu Akan tetapi, Songbun Kwei perlahan-lahan terdesak oleh paktian locu yang luar biasa Kongbu yang memondong tubuh Beng San juga repot menghadapi Xiaowong Kwei Sedangkan Sinli biarpun sudah dibantu ibunya Tetap saja terkurung hebat oleh T.W.A. Suhengmu T.W.A. Suhengmu, T.W.A. Suhengmu, T.W.A. Suhengmu Sembun Kwei mulai sibuk Apalagi melihat Kongbu terdesak hebat oleh Xiaowong Kwei Memang di antara mereka semua, yang paling payah adalah Kongbu Di samping harus menggendong Beng San yang tidak ingat atau pingsan Juga hati pemuda ini gelisah sekali memikirkan nasib adik tirinya Cui Bi yang tadi dibawa lari oleh manusia bermuka iblis itu Harus diakui bahwa di dalam hatinya, Kongbu amat sayang kepada adik tirinya itu Dia tadi bermaksud menolong Siapa tahu keadaan lawan sangat tangguh dan ayahnya sudah pingsan sehingga tidak mampu melawan lagi Hatinya gelisah, ditambah lawannya Xiaowong Kwei Merupakan tokoh utama dan utara yang kepandainya setingkat dengan kakeknya Bagus, kau pemuda jahat kini harus membalas kematian muridku Berkali-kali Hek Hawe Akwibo berteriak keras Samlil mendesak Sinli dengan pedangnya Kuahang maju hendak membantu putranya Akan tetapi, dia ditahan oleh Toat Beng Yokmo serta Tokak Hawesio Dua orang tokoh yang memiliki kepandain tinggi pula Permainan pedang Hek Hawe Akwibo adalah ilmu pedang Im Sin Kiam Sud Hebat bukan main dan mempunyai daya serang yang mengandung tenaga Im Keng Sinli juga amat kuat ilmu pedangnya Gerakan kakinya sangat membingungkan dan serangan-serangan yang dilancarkannya ganas sekali Namun menghadapi nenek ini, dia kalah pengalaman, kalah tenaga, bahkan kalah segala-galanya Biarpun telah mengerahkan kepandainya, tetap saja ia terkurung oleh sinar pedang Hek Hawe Akwibo Bahkan terancam hebat Pada saat yang amat berbahaya itu, tiba-tiba saja terdengar bentakan-bentakan nyaring Seorang wanita yang bergerak bagai seekor naga betina menerjang dengan pedang yang menyambar laksana kilat Siang Wong Kawe yang diserang oleh wanita ini sangat kaget dan menangkis dengan lengan baju Pedang wanita itu tertangkis, menyeleweng ke samping, akan tetapi ujung lengan baju siang Wong Kawe Irobek Orang-orang tua pengecut wanita itu berteriak dan ia berseru kaget melihat keadaan Beng San dalam pondongan Kongbu Wanita ini bukan lain adalah cialicu Melihat suaminya mandi darah dan dengan muka pucat pingsan di dalam pondongan Kongbu, ia menjerit dan cepat menubruk Kongbu memberikan tubuh Beng San kepada ibu tirinya ini dan sekarang dengan penuh semangat ia memutar pedangnya menghadapi siang Wong Kawe I Jangan khawatir, kami bantu terdengar suara wanita lain dan munculah lieng dan hoicu Lieng langsung membantu Kongbu dan hoicu segera membantu Sinli Hal ini terjadi karena dorongan hati masing-masing melihat laki-laki perampas hati mereka itu terdesak oleh lawan Di belakang dua orang gadis ini muncul puluhan orang anggota Tai San Pai yang semua telah mencabut pedang Melihat ini Hek Hawe Aku Ibo berseru keras, cukup kita bermain main Biar besok pada pembukaan Tai San Pai dilanjutkan, hahaha Nenek ini cepat melompat ke belakang, diturut oleh yang lain-lain karena mereka melihat keadaan tidak menguntungkan pihak mereka Apalagi sesudah Beng San terluka hebat, besok lusa mudah saja bagi mereka untuk menantang sekalian menggagalkan pendirian Tai San Pai Membalas dendam dan merusak nama Tai San Pai dan ketuanya di muka semua orang Kang Ou Sementara itu, Li Chu yang melihat keadaan suaminya parah sekali, tidak sempat mencari tahu lagi Juga tidak bertanya kepada Song Bun Kwe maupun Kwa Hang yang tadi ia lihat sekelebatan berkelahi di pihak suaminya Sambil mengeluh penuh kegelisahan nyonya ini memondong tubuh suaminya dan dibawa lari menuju puncak Hei, Kong Bu, kau hendak kemana Song Bun Kwe berteriak melihat cucunya dengan pedang di tangan berlari cepat Harus ku tolong adik cuidi dari tangan manusia bermuka iblis itu jawab Kong Bu tanpa menengok Aku ikut Sin Li juga berseru dan tubuhnya melompat jauh mengejar Kong Bu dengan pedang di tangan Kong Bu menoleh sambil lari, Sin Li memandang Dua orang pemuda ini berpandangan dan biarpun mulut mereka tidak berkata apa-apa namun sinar mati mereka seakan-akan telah saling dapat menemukan isi hati masing-masing Tanpa sekecap pun kata-kata dua orang muda seayah ini telah bersekutu Li Eng dan Hoi Chu saling pandang dan Hoi Chu berkata kaget Eh, adik Eng, mana paman Hong? Li Eng menengok ke sana kemari, berkata ku hatir juga Tadi kulihat dia berlari di belakang kita, ah, jangan-jangan dia ketinggalan jauh Mari kita susul bibi, keadaan paman Beng San kulihat tadi amat menguatirkan Dua orang gadis ini lalu berlarian menyusul Li Chu, hendak membantu bibi itu dan juga hendak mencari Kun Hang yang tadi datang bersama mereka Para anggota Tai San Pai juga berbondong-bondong sudah mengikuti nyonya ketua mereka kembali ke puncak Setelah keadaan di situ sunyi, Kua Hang dan Song Bun Kwei hanya bisa saling pandang dengan muka kecewa Keduanya merasa kecewa dan tertusuk hatinya karena sikap cucu dan putra mereka Lebih-lebih Kua Hang Sama sekali ia tidak menyangka bahwa Sin Li akan membalik dan memberontak, membela ayahnya dan menentangnya Sin Li akhirnya ia memekik nyaring dan tubuhnya melesat ke satu jurusan, agaknya hendak mengejar putranya Seng Bun Kwei menampari kepalanya sendiri, bicara seperti orang gendeng, goblok kau, tua bangka goblok Mana bisa kau memisahkan anak dari ayahnya? Goblok kau hendak mencelakakan cucumu sendiri, tolol Dan ia pun pergi dari situ dengan langkah gontai, wajahnya nampak makin tua dan sinar macu yang semula liar itu menjadi lunak dan muram Bagaimanakah Cui Bi, gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu sampai terjatuh ke dalam tangan Giam Kin? Pagi hari itu Cui Bi sangat khawatir Dia tidak melihat ayahnya berada di puncak, dan setelah mencari kemana-mana tetap tidak dapat menemukan ayahnya itu, bahkan ibunya sendiri tidak tahu kemana ayahnya pergi Cui Bi maklum bahwa pertemuan antara ayahnya dengan dua orang putranya itu amat mengganggu hati serta pikiran ayahnya, apalagi dua orang putra itu telah dididik orang untuk menusuhinya Ia maklum pula bahwa ayahnya amat berduka dan gelisah Cui Bi amat khawatir dan timbul dugaannya bahwa ayahnya tentu keluar dari puncak untuk pergi mencari kedua orang putranya itu Karena itu dia pun lalu diam-diam keluar dari terowongan, turun dari puncak mencari ayahnya Baru saja ia menyeberangi rawa, ia mendengar suara suling yang amat aneh dan merdu dari arah kiri Cepat ia memelok ke arah ini dan dalam sebuah hutan kecil ia melihat seorang laki-laki yang mukanya membuat Cui Bi terasa seram dan ngeri Laki-laki ini mukanya seperti iblis yang mengerikan dengan matu kirinya yang bolong kosong, mulutnya yang robek lebar, telinga kiri buntung, tangan kirinya yang kaku seperti cakar setan Namun sebagai putri pendekar sakti yang sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh aneh di dunia Kang Ou, hanya sebentar saja Cui Bi telah dapat menguasai perasanya kembali dan ia mulai tertarik oleh perbuatan laki-laki bermuka iblis itu Lelaki itu dengan tangan kanannya yang normal sedang meniup suling Bukan main aneh dan indahnya suara suling itu dan yang lebih menarik hati Cui Bi lagi Di depan laki-laki yang duduk bersilah di bawah pohon itu, kelihatan lima ekor ular besar tengah berdiri di atas ekornya dan menari-nari, melenggak lengkuk amat lemasnya Cui Bi memang sudah beberapa kali pernah melihat ahli-ahli ular meniup suling membuat ularnya menari-nari, akan tetapi baru kali ini ia melihat lima ekor ular sekaligus menari dan dapat berdiri setinggi itu Benar-benar hebat dan lucu Tak tertahankan gadis itu tertawa dan datang menghampiri laki-laki itu, ikut duduk dekatnya dan berkata Bagus dan lucu sekali Laki-laki itu tidak menoleh, terus melanjutkan tiupannya akan tetapi mati kanannya itu melirik ke arah Cui Bi lalu mengeluarkan sinar yang aneh Sekali ini Cui Bi mengenakan pakaian wanita yang ringkas sehingga ia kelihatan sebagai seorang gadis muda remaja yang cantik dan manis Pedang tergantung di bunggung dan dari senjata inilah orang akan dapat menduga bahwa dia adalah seorang gadis kangong Melihat gadis cantik itu memandang kepada ular-ular itu dengan mece bersinar-sinar dan wajah berseri, laki-laki itu tanpa menunda tiupan sulingnya bertanya Kau siapa, nona? Apakah tidak takut ular? Cui Bi menoleh dan bukan main herannya Kau hebat sekali, lupek, wa Sekaligus menyuling dan bicara Bukan main Kau tentu seorang di antara para tamu tai sanpai, bukan? Apakah kau sudah kenal baik dengan ayah? Tetapi ayah belum pernah bercerita kepadaku tentang seorang temannya yang pandai meniup suling mencinakan ular Hihi, jadi kau putri ketua tai sanpai? Pantas saja tidak takut ular, akan tetapi coba kau lihat ular-ularku yang lainnya Entah takut tidak dia lalu bangkit berdiri dan tiupan sulingnya berubah nyaring dan lebih aneh lagi Cui Bi tadinya tersenyum-senyum saja karena mana dia takut segala macam ular Sekali gerakan pedang ia sanggup membunuh lima ekor ular besar itu Akan tetapi tiba-tiba wajahnya berubah sedikit ketika ia mendengar suara berisik Suara mendesis-desis yang datang dari segala penjuru Sebentar kemudian puluhan, malah ratusan ekor ular merayap datang dari segala jurusan Bahkan ada yang datang dari atas pohon merayap-rayap turun dengan cepatnya seperti memenuhi panggilan suara suling itu Dalam beberapa menit saja mereka berdua sudah dikurung oleh ratusan ekor ular besar kecil Di antaranya banyak pula terdapat ular-ular berbisa Mau tak mau Cui Bi menjadi pucat juga dan jijik Ia merasa bulu di tubuhnya meremang dan segera dia mencabut pedangnya untuk menjaga kalau-kalau ada ular yang hendak menyerangnya Jangan khawatir, selama ada aku di sini, mereka takkan berani mengganggumu, Nona Aku hanya ingin memperlihatkan mereka padamu, mereka itu bagus dan menarik, bukan? Apa kau mau melihat mereka itu semua menari-nari? Cui Bi menggeleng kepala, menahan nafas, bau yang amat amis memuakan perutnya, bukan main bau itu, amis dan menyengat Cukup, aku tidak ingin melihat mereka, lepek, suruhlah mereka pergi Laki-laki itu yang bukan lain adalah diamkin mengangguk-angguk dan meniup sulingnya Kini berlagu amat merdu dan, ular-ular itu merayap pergi semua, berlenggang-lengguk menggelikan dan sebentar saja sudah lenyap semua, tak seekor pun berada di situ Cui Bi menarik nafas lega dan menyimpan kembali pedangnya Metu Giam King berkilat ketika ia melihat Kera gadis itu tadi menarik keluar pedang dan Kera menyimpannya lagi Matanya yang tinggal sebelah itu dapat melihat bahwa gadis ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang ahli pedang yang liai sekali Wah, celaka, tiba-tiba Giam King berseru, nampak gugup dan bingung sekali Matanya yang tinggal sebelah itu menatap wajah Cui Bi Aku, aku kesalahan terhadap payahmu, Nona Ah, Tan Beng Santai Hiap tentu akan marah kepada aku Kenapa, Loek? Kau tidak bersalah apa-apa Celaka, Nona yang baik Kau, kau sudah terkena racun ular berbisa yang berbahaya sekali Giam King membanting-banting kakinya Ayahmu tentu akan marah kepada aku Coba kau menarik nafas dalam-dalam, bukankah tercium bau yang amis? Apakah kau tidak merasa jantungmu berdebar-debar? Dengan muka berubah Cui Bi menarik nafas dalam Memang, bau amis yang tadi masih teringat olehnya Sehingga ketika diingatkan, seakan-akan ia mencium bau amis itu makin jelas terasa daripada tadi Ia pun merasa jantungnya berdebar Ia mengangguk gelisah Nah, itu tanda kau keracunan Cepat, kau pakai obat ini Aku sendiri tidak terpengaruh racun karena membawa bunga ajaib ini Kau ciumlah dan sedot wangi bunga ini, pasti sekaligus lenyap pengaruhnya racun itu Cui Bi menerima setangkai bunga yang tadinya entah berwarna apa Karena bunga itu sudah melayu dan tinggal berwarna kuning gelap Warna daun mulai mengering Ia masih ragu-ragu Tapi, tapi, bagaimana aku bisa keracunan kalau tak ada seekor ular pun menyentuhku tadi? Ah, kau tidak tahu, Nona Di antara ular-ular tadi banyak ular beracun yang berbahaya sekali Pada saat melihat kita, sudah jama ular-ular beracun tadi berniat menggigit dan mengeluarkan racunnya Akan tetapi mereka itu tertahan dan tidak berani dengan suara selingkuh Racun mereka yang keluar dari mulut mereka berceceran di atas tanah dan hawa pagi ini banyak keluar dari dalam tanah Membubung ke atas Racun ular yang sudah berada di tanah itu hawanya terbawa oleh hawa tanah Memasuki hidung kita dan kau yang tidak berdekatan bunga penawar racun ini tentu saja keracunan Sudahlah, kau segera cium obat penawar ini, kalau tidak, nanti akan terlambat dan kau akan celaka Lekas, laki-laki itu nampak gugup dan bingung sekali Cui Bi memang seorang gadis muda yang berkepandaian tinggi, sudah banyak merantau dan pengetahuannya luas Namun dalam hal tipu musliat, berhadapan dengan Giamkin dia hanya seorang bocah yang masih hijau Melihat sikap Giamkin dan mendengar keterangannya itu, ia percaya betul dan tanpa ragu-ragu lagi Sekarang gadis itu mendekatkan bunga ke depan hidungnya dan menyedot baunya Ia mencium bau yang sangat harum dan enak memasuki hidung terus turun dan lenyap di tenggorokan Ia menyedot makin keras Tiba-tiba ia merasa kepalanya pening, pandang matanya berkunang Celaka serunya sambil melempar kembang itu dan berusaha mencabut pedangnya Hahaha Giamkin tertawa Sulinya segera bergerak menotok leher Cui Bi yang tak mampu bergerak lagi dan gadis ini roboh terguling, pinsan Sudah tentu saja semua ocehan Giamkin tentang racun tadi bohong belaka Karena pandainya ia bicara disesuaikan dengan suasana dan keadaan Tentu saja Cui Bi masih merasa mencium bau amis dari ular-ular tadi Dan karena pemberitahuan Giamkin itu mengejutkannya Sudah semestinya kalau jantungnya berdebar pula Demikianlah, dalam keadaan pinsan dan tak berdaya akibat jalan darahnya telah ditotok Gadis ini dipanggul pergi oleh Giamkin Kemudian seperti telah diceritakan pada bagian depan Giamkin yang licik ini dapat mempermainkan gadis yang ditawanya itu untuk mengacaukan pertahanan bengsan Sehingga pendekar ini terluka dalam pengeroyokan Sesudah melihat bengsan terluka dan tidak mungkin lagi dapat menang menghadapi pengeroyokan suhunya Supeknya dan tokoh-tokoh lain Giamkin lalu membawa pergi Cui Bi Dia khawatir kalau-kalau keluarga pendekar itu muncul Giamkin sekarang berbeda jauh dengan Giamkin belasan tahun yang lalu Tidak hanya berbeda dalam ilmu kepandayan yang makin meningkat Karena selama ini ia tekun sekali memperdalam ilmunya Juga wataknya berubah banyak Dahulu ia adalah seorang laki-laki metuk keranjang Sekarang watak ini lenyap berbareng dengan lenyapnya ketampanan wajahnya Sekarang dia berubah menjadi manusia iblis yang haus darah Yang haus akan balas dendam terhadap musuh-musuhnya Mukanya rusak oleh burung Raja Wali Emas dan Kuahong Oleh karena itu tentu saja dia sangat mendendam kepada Kuahong Akan tetapi dia sekarang menjadi cerdik luar biasa Maka tadi bertemu dengan Kuahong ia tidak bertindak apa-apa Karena ia sedang memerlukan Kuahong dalam pengeroyokan terhadap Beng San Sekarang ia hendak melampiaskan dendamnya kepada Beng San, kepada keluarganya Maka setelah putri Beng San terjatuh ke dalam tangannya Tidak lain nafsu dalam dadanya kecuali menyiksa dan membunuh gadis anak musuhnya ini Ia membawa lari cuwi bi ke dalam hutan lain di sebelah timur Di lareng gunung Taisan, jauh dari tempat para tamu berkumpul Wajahnya yang buruk itu tertawa-tawa Agaknya ia gembira sekali membayangkan siksa yang akan ia lakukan atas diri anak musuhnya ini Tubuh gadis itu ia lemparkan di atas tanah yang kering tak berperumput Lalu ia mengambil sehelai kain sutera, mengikat kaki serta tangan gadis itu Membalikan tubuh gadis itu telentang Kemudian ia membebaskan totokan pada tubuh gadis itu Cuwi bi yang merasa betapa jalan darahnya pulih kembali Berusaha meronta, akan tetapi ternyata tali itu kuat sekali Ketika ia hendak membuka mulut untuk mengelurkan pekek pemberitahuan kepada ayah bundanya Ia kaget karena tak dapat ia mengeluarkan sedikitpun suara Kiranya iblis yang cerdik itu telah menotok jalan darah urat gagunya Membuat ia tidak dapat mengeluarkan suara Terpaksa Cuwi bi hanya telentang dengan mata melotot marah Memandang kepada wajah manusia iblis yang duduk bersilah di atas tanah Ngeri juga kalau ia memperhatikan wajah manusia ini Sudah tak patut disebut manusia lagi baik bentuk mukanya maupun semua gerak-geriknya Metu kanan yang kemerahan itu seperti matanya orang gila Sedangkan metu kiri yang kosong menghitam itu seperti metle, tengkorak, metle iblis Mulut yang robek dan terbuka memperhatikan deretan gigi yang masih rapi itu Terlalu menyeringai dan menyeramkan karena gusi-gusi kemerahan tampak di atas gigi pinggir yang runcing seperti gigi setan Di samping kengeriannya, diam-diam dadis ini juga menduga-duga siapa adanya tokoh buruk rupa yang aneh ini dan kenapa pula memusuhi ayahnya Ia dapat menduga bahwa tentu orang ini musuh ayahnya yang sekarang hendak menjatuhkan dendam kepadanya, putri tunggal ayahnya Namun sepanjang ingatannya, belum pernah ayahnya bercerita tentang tokoh seperti iblis ini yang anggapannya malah jauh lebih mengerikan daripada tokoh-tokoh manusia iblis yang pernah ia dengar dari ayahnya Hihihi, matamu seperti ayahmu benar Giamkin tertawa gembira Matamu penuh pertanyaan mengapa aku melakukan hal ini kepadamu dan siapa adanya aku, bukan? Nah, dengarlah, bocah Dengarlah baik-baik supaya kau tidak mati penasaran Aku adalah siow coa ong, raja ular kecil, Giamkin, sahabat baik ayahmu Hihihi ia tertawa terpingkal-pingkal, tubuhnya berguncang-guncang Pandangan cuwibi tertuju pada tangan kiri yang kaku mati seperti cakar setan itu, dan gadis ini kelihatan heran Hehehe, kau kelihatan terheran-heran Gadis cilik, dahulunya aku seorang laki-laki yang tampan Hem, dibandingkan dengan ayahmu, aku jauh lebih tampan Selaka, siluman betina kuahang itu dengan raja wali emasnya mengubah aku menjadi begini Hehehe, disangkanya aku sudah mati Hah, awas kau kuahang iblis betina, kelak akan datang pembalasanku Aku bertanding melawan kuahang dan menjadi begini rupa karena gara-gara Ligiok Karena itu aku telah bersumpah, selain untuk membalas kepada ayahmu sekeluarga, juga kepada kuahang dan Ligiok Sayang hingga kini belum ku dapatkan kesempatan itu Hahaha, saat ini aku akan dapat memuaskan hatiku membalas kepada Beng San Aku mendengar bahwa puteri dari Ligiok juga berada di Taisan sebagai tamu Lalu aku cepat mencari akal untuk menangkapnya, untuk membalas pada anaknya Menyiksanya seperti juga ibunya telah menyebabkan aku begini Eh, haha, kiranya bukan ayah yang muncul melainkan kau, anak Beng San Hehehe, jerat yang ku pasang tak berhasil menjerat kelinci seperti yang kuharapkan Malah lebih dari itu, ternyata telah menjerat seekor anak kijang Hehehe, senang hatiku Nah, kau sudah mendengar semua dan telah siap menerima siksa dariku? Hehehe Mengertilah sekarang Cui Bi mengapa muka penjahat bernama Giam Kin yang pernah ia dengar diceritakan ayahnya itu sekarang menjadi seperti iblis begini Kiranya gara-gara kuahang lagi Ia mencoba untuk mengerahkan tenaga luakangnya membuka totokan pada lehernya Akan tetapi sia-sia belaka dan ini membuktikan bahwa orang ini memiliki kepandayan yang tinggi Andai kata dia berhasil mengeluarkan peki keras, tentu orang ini akan segera turun tangan pula Cui Bi tidak takut mati, akan tetapi ngeri juga ia mendengar bahwa ia akan mengalami siksaan Orang yang sudah bukan manusia lagi ini tentu mempunyai ker-ker yang amat keji untuk menyiksa dan membunuh musuhnya Giam Kin tertawa-tawa lagi lalu mengeluarkan sulingnya Pada saat suling itu mulai ditiup, tahulah Cui Bi, atau setidaknya dapatlah ia menduga siksaan apa yang akan ia hadapi Dan dugaannya itu ternyata benar karena tak lama kemudian ia mendengar suara berisik, mendesis-desis dan menggelesernya tubuh banyak ular menuju ke tempat itu Tidak lama kemudian dia mencium bau yang amat amis dan kiranya ular-ular itu sudah dekat sekali Giam Kin menghentikan tiupannya, mengeluarkan setangkai bunga berwarna kuning dan ular-ular itu berhenti bergerak Seolah-olah ketakutan melihat kembang warna kuning itu Hihihi, bocah anak bengsan ular-ular itu akan menuruti segala perintahku Sekali ku perintah, mereka akan menyerbu dan menggerogoti kulitmu yang halus dan dagingmu yang lunak sampai tinggal tulang-tulangmu saja Hihihi, dalam waktu kurang dari satu jam, wajahmu yang cantik akan menjadi buruk, lebih buruk dari wajahku Rambutmu yang hitam panjang ini akan copot dari kepala, matamu yang bagus-bagus itu akan masuk ke perut ular Hanya tulangmu yang tinggal, kau akan berubah menjadi kerangka dan ayah ibumu takkan mengenalmu lagi Hihihi, aku akan menikmati pertunjukan ini, melihat kau menggeliat-geliat kesakitan, melihat kau berkelahi melawan maut, melihat betapa hidungmu yang bagus itu akan digegit tular, dan kulitmu yang halus akan dibeset, lalu dagingmu diperebutkan Hihihi, cuidi sudah tak mendengarkan ini semua Semenjak ular-ular itu datang ia tahu bahwa nyawanya tidak akan dapat tertolong lagi Ia tidak takut menghadapi kematian, tidak pula takut menghadapi siksaan, akan tetapi pada saat ia berada di tepi jurang kematian itu Terbayanglah wajah tiga orang, yaitu wajah ibunya, wajah ayahnya dan wajah Kun Hong Tak tertahankan lagi naik sedu sedang di kerongkongannya dan beberapa titik air mat mengalir ke atas pipinya Hihihi, kau menangis? Hihihi, bagus, menangislah Ahah, alangkah senangnya kalau aku bisa memperlihatkan ini kepada Jahanam Beng San Hihihi, dia sendiri sekarang mungkin sudah mampus atau terluka hebat Ahah, alangkah manisnya pembalasan dendam Giamkin berdiri, mundur dan kemudian duduk bersilah di bawah pohon tak jauh dari situ Ia menyimpan kembali kembang kuning itu dan mulai meniup sulinya Matanya yang tinggal sebelah itu bersinar-sinar memandang pertunjukan di depannya yang akan segera dimulai Suling ditiup, suaranya melengking tinggi mengalun sedih seperti ratap tangis yang keluar dari neraka Ular-ular itu mulai merayap maju, berlenggang lengkuk menggeliat-geliat dan merayap ke arah cuibi yang masih menggeleptak telentang Mati bukan soal, tapi melawan sebisanya adalah wajib, pikir gadis ini Ia mengerahkan seluruh tenaga luakang yang ada di dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba saja tubuhnya menggeliat dan melompat ke atas Dengan meliukan pinggangnya ia berhasil turun dalam keadaan berdiri Badannya bergoyang-goyang, memang sukar untuk dapat melakukan hal itu dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya Diam-diam-giam ginkang bukan meng Ginkang yang diperlihatkan gadis itu betul-betul ginkang tingkat tinggi Melihat ular-ular itu sudah mengurungnya dan jumlah mereka amat banyak Sehingga di sekelilingnya dalam jarak 5-6 meter adalah ular belaka Cui dimaklum bahwa tak mungkin ia dapat melompati jarak itu keluar dari lingkaran barisan ular Setelah ular-ular semakin dekat dan siap menerjang kakinya, ia menggerakkan kedua tumit kakinya dan tubuhnya meloncat ke atas Lalu dengan mengerahkan luakangnya ia turun lagi tepat mengarah pada kepala seekor ular besar Krak! Kepala ular itu hancur lebur oleh injakan kaki cuwi bi yang secepatnya telah meloncat lagi ke atas dan turun menginjakan kedua kakinya pada kepala seekor ular besar lainnya Demikianlah, gadis yang luar biasa ini berkali-kali meloncat dan tiap kali tubuhnya turun tentu seekor ular mati dengan kepala remuk Makin lama makin gembira lah cuwi bi karena meskipun ia maklum bahwa akhirnya ia akan roboh dan tewas Namun ia telah berhasil membunuh banyak calon-calon pembunuhnya Gembira sekali hati giam kin Ia melihat betapa gadis itu makin lama makin menjadi lemah Tiap kali meloncat dan tiap kali menginjak remuk kepala seekor ular Gadis itu pasti mengerahkan luakang yang cukup besar makan tenaganya sehingga setelah 20 ekor lebih ular Yah diinjaknya mati, gadis itu mulai mandi peluh dan gerakannya lambat Akhirnya seekor ular berhasil membelit kakinya sehingga ketika cuwi bi melompat, ular itu terbawa naik Gadis itu maklum bahwa sekali saja ular yang belang-belang kulitnya ini menggigit, akan robohlah dia terkena racun Cepat ia menggerakkan kedua kakinya selagi meloncat itu Gerakannya cepat dan mengandung tenaga sehingga lilitan tubuh ular itu pada kakinya terlepas dan ular itu terlempar sampai 10 meter lebih jauhnya Hebat, dia makin memuji Lengking sulinya makin meninggi dan hal ini agaknya membuat ular-ular itu semakin ganas saja